Pentingnya imunisasi TT pada ibu hamil. Ibu hamil itu wajib mengetahui apakah sudah diimunisasi TT atau belum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-buda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Imunisasi TT itu terdiri dari 5 kali suntik. 5 kali suntik itu kapan saja ya bunda? Imunisasi TT atau tetanus toxoid yang sekarang ini menjadi TDA atau tetanus dipteri. Nah, imunisasi ini biasanya diberikan pada saat awal mau menikah. Nah, untuk syarat menikah biasanya pasangan diharapkan atau dianjurkan untuk pihak wanitanya atau pihak istrinya itu melakukan imunisasi TT terlebih dahulu sebelum menikah. Istilahnya imunisasi TT capeng, TT yang pertama kali. Nah, TT capeng ini diberikan pada saat pada awal mau mengurus pernikahan. Diharapkan setelah menikah nanti ketika pasangan pihak istri sudah mengandung atau sudah hamil nantinya saat pehamilan maupun setelah persalinan itu akan terbebas atau terhindar dari penyakit tetanus toxoid. Nah, penyakit tetanus toxoid ini biasanya menyerang pada kondisi yang luka. Nah, pada saat ibu melahirkan itu pasti bisa terjadi luka baik itu luka di jalan lahir atau luka di perinium atau luka saat melahirkan secara sesar. Untuk menghindari agar luka tersebut tidak infeksi, tidak terserang penyakit tetanus, ibu hamil wajib melakukan imunisasi TT ini. Biasanya jika bunda terserang penyakit tetanus toxoid ini akan ditandai dengan demam tinggi dan juga terdapat infeksi pada luka. Infeksi pada luka itu dengan ciri-ciri lukanya bernanah, lukanya membengkak, dan sembuhnya lama. Nah, infeksi tersebut bisa saja membuat tubuh bunda mengalami kejang saat bunda mengalami demam yang sangat tinggi. Untuk menghindari hal demikian, bunda harus melengkapi imunisasi TT selama masa hamil. Nah, jika bunda pada saat awal menikah sudah diberikan yang namanya TT capeng atau TT yang pertama, sebaiknya bunda melakukan TT yang kedua, itu jaraknya dari TT yang pertama adalah 1 bulan. Jadi, 1 bulan kemudian bunda wajib melakukan TT yang kedua. Namun, setelah menikah, apabila bunda belum melakukan TT yang kedua, TT yang kedua ini bisa bunda lakukan saat bunda sudah hamil. Saat bunda sudah hamil, ketika usia kehamilan bunda masih trimester 1, masih banyak keluhan, misalkan masih mual muntah, TT boleh ditunda sampai bunda tidak ada keluhan sama sekali. Atau bisa dilakukan TT kedua ini saat bunda sudah menginjak trimester kedua. Karena saat trimester kedua ini biasanya bunda sudah tidak mengalami banyak keluhan seperti yang masih trimester pertama. Untuk itu bunda, bagi bunda yang belum melakukan imunisasi TT sama sekali atau hanya baru satu kali, sebaiknya mulai sekarang bunda konsultasikan pada bidan tempat bunda periksa untuk selanjutnya bisa dilengkapi imunisasi TT yang berikutnya. Nah, jika bunda sudah menerima TT sebanyak dua kali, kapan TT yang ketiganya? TT yang ketiga itu jaraknya dari TT yang kedua minimal 6 bulan. Jadi, setelah bunda jarak dari TT yang kedua sudah 6 bulan, bunda boleh kapan saja melakukan TT yang ketiga, asalkan tubuh bunda dalam kondisi sehat dan tanpa keluhan. Namun, jika bunda masih dalam keadaan hamil dan bunda TT ketiganya itu jadwalnya setelah bayi lahir, bunda bisa melakukan TT yang ketiga setelah bayi bunda lahir. Tapi, di sini biasanya bunda-bunda setelah bayinya lahir tidak melakukan TT yang ketiga atau lupa jadwalnya. Kalau bisa, sesegera mungkin asalkan jaraknya sudah 6 bulan. Namun, jika ternyata bunda belum melakukan TT yang ketiga, bunda bisa melakukannya saat bunda hamil anak berikutnya. Misalkan TT yang kedua bunda lakukan saat hamil anak pertama, TT yang ketiga ini bunda bisa lakukan saat bunda hamil anak yang kedua. Nah, saat hamil anak kedua, bunda bisa melakukan TT yang ketiga saat bunda tidak ada keluhan saat masa kehamilan. Selanjutnya, TT yang keempat. TT yang keempat ini jaraknya dari TT yang ketiga adalah 1 tahun minimalnya. Jadi, minimal penyuntikannya itu 1 tahun. Untuk bunda yang sudah 1 tahun jaraknya boleh melakukan TT yang keempat ini. Namun, jika bunda belum melakukan sama sekali TT yang keempat ini, bunda lagi-lagi bisa melakukannya saat bunda hamil anak berikutnya lagi. Saat bunda hamil lagi. Jadi, selama hamil itu selalu di cek sampai mana TT bunda. Kalau bunda belum melakukan TT yang sudah dijadwalkan selanjutnya, bunda bisa melakukan TT tersebut saat bunda hamil. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah TT yang kelima. TT yang kelima ini sama dengan TT yang keempat, jaraknya minimal 1 tahun. Jadi, ketika sudah 1 tahun, bunda bisa melakukan TT yang kelima. Asalkan tubuh bunda dalam kondisi sehat dan tanpa keluhan. Atau TT kelima ini bunda bisa lakukan saat bunda hamil anak berikutnya. Nah, bunda, jika bunda sudah melakukan TT yang pertama, itu adalah langkah awal tubuh bunda mulai membentuk kekebalan. Kemudian, setelah bunda melakukan TT yang kedua, itu akan membentuk kekebalan pada daya tahan tubuh bunda itu selama 3 tahun. Jadi, selama 3 tahun, tubuh bunda akan membentuk daya tahan tubuh, membentuk kekebalan terhadap penyakit titanus toksoid ini. Kemudian, setelah imunisasi yang ketiga, tubuh bunda akan membentuk masa perlindungan terhadap penyakit titanus toksoid ini selama 5 tahun. Nah, selanjutnya, jika bunda sudah melakukan imunisasi TT yang keempat, tubuh bunda akan membentuk masa perlindungan selama 10 tahun. Dan yang terakhir, ketika bunda sudah melengkapi imunisasi TT yang terakhir atau yang kelima, itu tubuh bunda bisa membentuk daya tahan tubuhnya, kekebalan terhadap penyakit titanus toksoid ini, masa perlindungannya selama 25 tahun. Jadi, ketika bunda sudah lengkap lima-limanya, baik 1, 2, 3, 4, 5, imunisasi kelima ini sudah masuk semuanya ke dalam tubuh bunda, diharapkan daya tahan tubuhnya sudah maksimal untuk masa perlindungan selama 25 tahun. Jadi, bunda yang belum sama sekali mengikuti imunisasi TT ini, sebaiknya segera imunisasi TT ya, supaya saat persalinan nanti, ketika terjadi luka, lukanya akan tidak infeksi, tidak bernanah, kemudian lukanya juga akan sembuh dengan cepat. Untuk itu, bunda, jangan sampai bunda sama sekali tidak melakukan TT, apalagi jangan sampai bunda terkena penyakit titanus toksoid ini. Nah, bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya, Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedeh!